Untuk memastikan kondisi armada angkutan umum jelang mudik lebaran dan selama ramadhan, sejumlah petugas dari Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah 21 Provinsi Gorontalo melakukan inspeksi mendadak di terminal dungingi Kota Gorontalo. Petugas memeriksa seluruh bagian kendaraan, mulai dari rem, lampu hingga kelengkapan surat. Pala Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah 21 Provinsi Gorontalo, Hasan Bisri bilang, dari hasil pemeriksaan, semua bus dinyatakan layak mengangkut penumpang dan memenuhi standar melakukan perjalanan antar provinsi. Untuk memastikan kelaikan jalan dari kendaraan angkutan serbut, mobil bus, yang mengangkut dari Gorontalo ke Manado, Gorontalo Bitung, dan Gorontalo Palu. Jumlah kendaraan kurang lebih ada 49 kendaraan. Pemeriksaan armada bus akan dilakukan secara bertahap. Pasalnya, warga yang akan mudik tahun 2023 melalui jalur darat diprediksi akan mengalami peningkatan.